Hai lelakone Olaf Janssen keblasuk ing sajroning bumi Hai kasrat dining air klesno aji Hai keaturaki dining tukang cerita Hai wilujeng midangetakan Hai yang tahun saya usaha ngangat uswalu penulis Amerika Wilis Emerson George Ngeto ake sawi jening buku tulisannya Kanti ira-irahan The Smoky Gods Utawa kebule pangeran Ketika itu Dewi Jelentri Hake Warga Negara Norwegia Kang Aran Olaf Janssen Dan Bapak Ima Angkat Soko Kutub Lor Melebu menyangguwa Kang tembus Sangi sore bumi Ketika itu Ketika itu Sawa binatang Tauang Depohnya Kebenaran Sgereki rost Dimulis Tawa Ketika itu Kebenaran Ketika itu Pakai Tari become Terus Ketika itu Terus 1,6 missions Anda Ramiyark Telus K Convenient Palat ini buku ini bisa digunakan di internet di dunia, menggunakan akun dari Google. Olaf Janssen mengandalkan di Stockholm, Sweden. DWE lahir, ada yang kudocilik, Ulya Berks, Rusia, yang pitulikur Oktober, sewu wulung 11. Wengtuwane asring lelungan, gole iwa yang sadawane Subitan, Botnia. Ing bulan April, sewu wulung atusongolikur, Bapak E ngajak Olaf Janssen mengangkat lelayaran. Nalikokowi, uang loro tekan ing pulau Spitsbregen, sawi jening pulau yang paling gede, ing kepulauan Spalbad, Norwegia, setedai kutub elor. Sawisi, sawetorodino melaku, ono ing telatah elor pulau kasebut. Olaf Janssen dan uang tuwane, ura sengojo, ngerasa ake semilire angin sing alus lan anget. Ura anyes, kaya dini angin salju. Kaya nalikane mangkat soko Norwegia. Bapak E, Olaf Janssen, seng rasuk kapitayan Dewa Odin lantor soko Eropa lor. Sering nyerita ake marang anae didunginan ngananiporo Dewa sing manggun ono ing Pardensukawati. Soko pun jere angin ing bagian lor. Kapitayan Iki, soya ngedate ake bapak dan anak Iki doyo-doyo melaku ngalur terus. Kanggu mengerteni asale angin kasebut. Ura watoro suwe, Olaf Janssen dan bapak E, namu ake ke eloan ingkono. Akeh pang soko wit-witan gede, kang ngambang ing sateda e pulau cilik, kang orawono arane. Nalikane, arobtu mujuwono kono, sadawane laku, wong lorokowi katerak udansalju kang kecampur karo angin sindung riwut lan pedut kandel. Senajanto kaya mangkono, wong lorokowi nekat nedionerjang pedut lan kecampur karo udansalju kasebut. Ura watoro suwe, kahanan dadi anget. Kaya nalikane praune wong lorok kasebut, melaku mangidul. Anangeng, arai pandem kompas, tetep nuduh haketo muju mengalur. Nalika kuwi, kanti ora kesengaja, Olaf Jamsen, keceripatan banyu bening. Barang dirosak ake, jebul kuwi banyu towa. Lian durung waiko brenggagas ikimau banyu sokongendi. Ora watoro suwe, neng ngarepane, wong lorok wis katon laladan iju. Ura klerumaneh, menawa wong lorokowi wustekan sunga panekali. Yang cokro wala, wong lorok iku uga namu ake sawi jening titik liyo. Kaya dini bunderaneh serngingi. Mula, bisa dikandak ake, menau kuwi sawi jening serngingi wai. Nalika iku, ura wono mego, opo dini pedut laut sing ngalang-ngalangi. Cahyo iku, warnaneh kaya abangi tembogo sing urapatio cedok. Serngingi tiran iku, uga bisa malih dadi kaya dini mego keng mawa cahyo. Kaya dini, neng burini, ano cahyo gede. Olaf Jansen, lan bapak e, mungbiso nyoro wide ake. Menawa serngingi, kang warnaneh abang tembogo kuwi. Dudu serngingi tenan, utawa pantulane serngingi. Anangeng, kuwisawijineh lintang, kanti wujud liyo. Bapak e, singwisdui pengalaman suwe banjur ngeraito menawa wong loro nembewa ngelipati ga puro artik. Lan melebu ing sajroning bumi. Ada dasar pengalamaneh lelayaran. Bapak e, Olaf, ngeraito menawa kandele kerak bumi kuwi ono yen mung limangatus kilometeran wai. Anangeng, menawa ditandeng ngeke karuk gede nindunya iki, kaya dine mung badok krambil wai. Uang loro banjur melaku terus soko kanal tumuju ngeru bumi. Ngeliwati alas ketel lan ugo pategalan. Kang paskuwi nembe ditanduri kacang-kacangan kang enak dipangan. Kang pasku di kawitan bulan september wong loro ugon monika elu anmaneh. Yang ngarepe, kono kapal Rasekso sing wujutai aneh. Noliko pahadrut ini kami tenggelen dumadaan suko kanjiru kapal metu poro Rasekso. Gunggungi enam epawangan. Olaf dan bapaknya yang dua-duhuri kira-kira satu sepuluh puluh sentimeter kuwi orang nanti tekan sak bangke ane poro raseksa kuwi Senadianto awa egede duhur nanging wawujutane orang medeni kaya poro raseksa ing wayangkai rupane tetep kaya dini wong lumrah mungkukurane sing ora umum ning uga ora sumeh ora medeni antarane wedi campur ngungun dumadaan poro raseksa kuwi ngajak wong lorok kuwi melebuh kapal lan podo dini ngacarani mangan olav lan bapake mungkukurane ngerahapi panganan sing ukurane uga ora lumrah kuwi wong lorok ditanggap dini ng poro raseksa iku mulabukane nganti biso tekan konu rampung anggone mangan poro raseksa iku podo ngajak olav lan bapake minyang kerajane poro raseksa iku kawitane wong lorok podo dini kawet dini ngongkuk ojo ojo arep didati akit tumbal onokono kopu arep kanggu tontonan wong akeh nanggung sawis di jelantri hake dini ng salas sawi jene raseksa kang kaya dini tetunggule poro raseksa kuwi usanane wong lorok geleng diajak lungo menyangkera jane ing sajroning bumi iku olav lan bapake meruwi akeh kewan-kewan singwis punah podo dinamu onokono kewan-kewane lan tetuwane uga gedene ora umum roto-roto witsing onokono bubure watororong ngato seket nganti telung ngatus meter ukurane pangpange nganti telung puluh meter olaen delengi nganti singunan medeni ngono kai wah anggur gedene bisosa apel mangan luruwai bisong blenger bulus sokondas nganti buntut dawane udokoro sepuluh meteran dene ambane bisong nganti enam meteran gajah raseksa utawa mamot dawane nganti telung puluh meteran dene dure udokoro sepuluh meteran bumi iku udokoro nematus nganti wolongatus tahunan poro priayene roto-roto umur pitung puluh lima nganti satus tahun nembing ancik polo kromo dene umur polo kramane wang wadon luwe nomaneh sedinuh dinuh Uripe poro raksa kuwi Urabidokaya dinimanungso Kangkono ingkendonya nubur Roto-roto Podomi guna aki emas Kanggu maneka Warno kebutuhan Ingk pangguripane Soko priasan Dekorasi umah Nganti perabotan Leng penganggu ingk Sedalan-dalan Ilmu dan teknologi Ini poro raksa kuwi Ura kalah karo menungso Kang urib ingkudur Malah keporo Luih maju maneh Bangso raksa ku Nduweni maneka warno Sarono kanggu transportasi Kono kapal ambibi Kang bisa melaku ingkudaratan Lansagoro Mentor mabur Kang dikendalini Sarono elektromagnetik Saklianiku Poro raseksa Uga bisa cetaturan Nganggu sarono telepati Tinimbang telepon Utawa ponsel Miturut Obok kang diwerwi wong lorukuwi Laladan sakjironewetang ebumi iku Telung prapate mung daratan Sedeng seprapate nembe banyu Ewa dine Akeh tinemukali kang gede-gede Ambani udokoro petang puluh walu kilometer Dini hawa atis Kalorone wibet kangen urib Urib ono ing duwirmaneh Kalorone podo dine meratela ake pepinginane Anggone arp muleh lan jaluk pamit marang bongso rasekso iku Keporo rasekso podongan dine Menawadalan anggone arp muleh kui Mbebayani lan abad banget Lan maneh Opa gunane bali Wong kanyatane Nengkene Saka baik Kebutuhane wong loro Wis kecukupan Keporo malah lueh lueh Ewa dine Saking kangen Marang donyane dewe Maksa wong loro kui Mberat jaluk muleh Amarga Urakena dipalangi maneh Kekarepane wong loro kui Usanane Poro rasekso iku Podongi dini Lengsak liane iku Uga mene sangu Lengkapal kango muleh Sawisi pamitan Marang poro raseksoseng api Antanggabe marang wong loro kasebut Olaf lan bapae Wiwit nempuh beboyo Ganggu muleh Menyang dunyane sekawit Sawisi ngitung musim Inng sanduri bumi Wong loro Mutusake muleh Liwat antartika Amarga Onokono Saiki nembih musim panas Noliko tekan antartika Bapake Olaf Tilardonyo Katara umbak gedekan Gekirisi Olaf Jamsen Dewi kampul-kampul Ono segoro Untungnya Onok kapal mino Seng nembih Bebedak paus Namun ake DWE Kang inggal-inggal Digawa munggah Nolikane DWE Nyarita ake Nolikane Urip Nangisor bumi Wong-wong Podo dini nganggep DWE Kui Wong hidan Lansaban jure Dikunung Ono juru kapal Nanti Dianggep Luweh waras Sawisi nempuh Waktu Nganti patang Tahun Wulung-wulan Olaf Jamsen Nambih pisau Tekan Stockholm Satekane Ono ngomah Spisan maneh DWE Nyarita ake Pengalamane Ono inggisor bumi Marang pamane Nanging Pamane Orang nanggapi Ceritane Jamsen Angka sebut Malah Pusanane Jamsen Dianggap Orang waras Lan Dilebuk ake Ono rumah sakit jiwa Nanti Walu likur Tahun Nambih Diwetok ake Sawisi Pamane DWE Tilar Donyo Nalikan Westuwo Jamsen Mutusaki Pindah Menyang Amerika Kanggo Ganti Swasono Lan Mergo Orang Petah Tinggu Nyak Nyakan Lenggoyun Parikenomaneh Kanggo Ngawekani Pengalamaneh Dianggup Wengedan Dining Wengweng Amerika Wengedan Wengweng Olaf Jamsen Gawa Buku Kanti Ira-iraan The Smokey Gods Lan DWE Njaluk Buku Iki Diidrake Sawisi DWE Tilar Donyo Tub Hora En 운동